Robinson Sirait, anggota DPRD Moro Jambi dari fraksi PAN, datang memberi support dukungan untuk Voli Putra Moro Jambi merebut juara 1 dan 2 di ajang Port Prof yang digelar di Gorokota Baru Jambi. Hal ini merupakan sejarah bagi cabur Voli yang berhasil masuk final di ajang bergensi Port Prof. Senin malam cabur Voli Putra Moro Jambi masuk dalam final Voli di Port Prof 2023 seprovisi Jambi. Pada final Voli ini tampak hadir Kapolres Moro Jambi AKBP Muharman Arta, Robinson Sirait, anggota DPRD fraksi PAN, Ketua Koni Fatahilah, Ketua PBV SI Moro Jambi Firman Shah, Kepala BPKAD alias, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Firdaus, Kepala Dinas Berikanan Farhuman Lubis, Kepala Dispora Syafrinal Sekdis Alfian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan serta Pegawai dari Moro Jambi serta anggota Polres Moro Jambi. Pada pertandingan final ini, Voli Putra Moro Jambi memimpin pertandingan dengan poin 1-0 melawan Batanghari. Pada set kedua, Batanghari dapat menyamakan poin 1-1 dengan Moro Jambi. Hal ini tak memutuskan semangat dari Putra Moro Jambi yang menambah poin kembali pada set ketiga, dengan skor 2-1 dengan Batanghari. Dengan perlawanan sengit ditunjukkan kemampuan Voli Putra Moro Jambi, namun tidak bisa mempertahankan poin dengan Batanghari, sehingga menyamakan poin di set ketiga dengan 2-2. Sehingga dengan game poin terakhir dengan skor poin 15, Moro Jambi tidak bisa membawa Moro Jambi untuk merebut juara 1. Namun dengan masuk ke dalam final pada PORPROF ini, merupakan sejarah pertama bagi cabar voli di ajang PORPROF ini. Terima kasih telah menonton! Disampaikan oleh Robinson Sirait, anggota DPRD Fraksipan, mengatakan dirinya sangat bangga dengan atlet voli Moro Jambi yang masuk dalam final. Hal ini menjadi sejarah karena sebelumnya Moro Jambi di cabar voli, belum pernah dan ini sangat bangga dengan para atlet yang berjuang hingga sampai titik ini. Namun meski demikian mendapatkan mendali perak. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan